Satuan narkoba Polorai Sambas kembali menangkap seorang residivis narkoba di Kecamatan Tebas beberapa waktu lalu. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 8.15 pagi waktu Indonesia Barat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Tebas, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas. Saat dikonfirmasi, pelaku berinisial S alias Uning mengaku dia sudah dua kali ditangkap Satuan narkoba Polorai Sambas dan untuk yang pertama, dia menjalani hukuman lima tahun penjara. Sembilan bulan berselang, Uning kembali berurusan dengan Polorai Sambas terkait kepemilikan sabu sebesar 85 gram. Baru sembilan bulan? Sembilan bulan keluar? Iya. Kenapa abang bisa itu? Bisa kembali lagi ditangkap? Melakukan kejahatan yang sama. Sama? Alasannya emang? Bagaimana merasa kemarin waktu ditangkap sakit, lalu masih kembali lagi? Alasannya? Ini, ini masih gini. Tadi karena ada pekerjaan. Ada pekerjaan. Sementara itu, Kapolai Sambas, AKBP Permadi Syed Putra melalui kasat narkoba Polorai Sambas, Ibtu Jabilson Sinaga mengatakan pelaku berinisial S ini sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Tebas. Selanjutnya, petugas kepolisian melakukan penangkapan dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. JSM TV matahkan nye.